kita akan menyusuri hingga titik paling akhir tol Solo Jogja yang akan dibuka secara fungsional pada akhir tahun 2023 mendatang ya mantap sekali sangat semangat para warga yang gue santuy selamat pagi kata ibu-ibunya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don channel gimana kabarnya teman-teman kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe ya thank you Halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don channel semua menyusuri ruas jalan tol Solo Jogja yang akan bisa dilintasi akhir 2023 mendatang dari titik awal lokasi penyambungan tol Solo Jogja di kawasan ngasem hingga titik akhir yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah setelah sempat dibuka secara fungsional pada saat libur lebaran 2023 kemarin selanjutnya dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan pada saat libur Nataru tol Solo Jogja kembali akan dibuka secara fungsional nih teman-teman akan memangkas jarak tempuh hingga waktu tempuh kendaraan sehingga juga akan efektif untuk mengurai kemacetan yang sebelumnya sering terjadi di kawasan jalan raya Solo Klaten hingga Jogja Pihak pelaksana pembangunan jalan tol Solo Jogja sedang berupaya penuh agar kondisi jalanan di sepanjang tol Solo Jogja bisa dilintasi dengan aman dan nyaman oleh para pengendara sehingga seluruh aspek keselamatan sangat diperhitungkan Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini tol Solo Jogja yang siap dilintasi pada akhir 2023 mendatang Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 24 November 2023 jam setengah 7 pagi nih teman-teman dari kawasan Ngasem atau titik awal tol Solo Jogja kita akan menyusuri hingga titik paling akhir tol Solo Jogja yang akan dibuka secara fungsional pada akhir tahun 2023 mendatang ya depan kita ini adalah flyover yang menjadi penghubung tol Solo Jogja dengan tol Teranjawa tol Teranjawa ada di depan sana di sebelah utara depan sana itu juga merupakan gerbang tol Solo Madu oke kita akan menyusuri ya kira-kira akan melewati mana saja dan bagaimanakah kondisinya terbaru yuk ikuti terus video ini tonton hingga selesai let's go nah dari kawasan Ngasem tadi yang pertama kita melewati kawasan Simpang Susun Kartosulo ini juga sekaligus menjadi Simpang Susun pertama di tol Solo Jogja nah ini ada jalur yang kiri itu mengarah ke gerbang tol Kuwiran Banyudono Boyolali khusus bagi kendaraan yang ingin mengarah ke Jalan Raya atau Jalan Arteri Solo Semarang ya nanti lewatnya sebelah kiri sana sedangkan yang ingin mengarah ke Klaten maupun Jogja ini lewatnya sini teman-teman sekarang kita sudah berada di kawasan Simpang Susun Kartosulo untuk kondisinya seperti ini ya kondisi jalanannya sudah selesai dilakukan corigit dan juga tembok-temboknya sudah selesai terpasang kita lanjut saja mengarah ke selatan sekarang kita sudah berada di STA 6 atau kawasan Kateguhan Sawit Boyolali ini luar biasa ya teman-teman sangat cepat sekali dari kawasan Ngasem menuju ke sini ini hanya 9 menit teman-teman padahal ini kita tadi hanya kecepatan rendah ya cuma 40 km per jam namun sudah sampai di Kateguhan Sawit Boyolali untuk kondisinya disini sedang melakukan proses pengerjaan pada bagian dinding tengah ya dan juga dinding bagian pinggir ini kita melewati jembatan kawasan Kateguhan kita lanjut lagi ya mengarah ke selatan sekarang kita berada di STA 8 atau kawasan kecamatan Polan Harjo Kabupaten Kelaten dari kawasan Ngasem atau STA 0 menuju ke sini ini sekitar 15 menit teman-teman dengan kecepatan 40 km per jam nah ini sekarang kita melewati jembatan terpanjang yang ada di tol Solo Jogja untuk kondisinya seperti ini ya sedang dalam tahap proses pengerjaan pembuatan dinding yang di sebelah timur untuk yang di sebelah barat itu sudah selesai pembuatan dindingnya ini luar biasa ini progresnya dari Ngasem sampai desa Kerangan ini hanya 15 menit teman-teman ini pun masih dalam kecepatan rendah ya 40 km per jam nah disini dulunya ada masjid yang tepat berada di tengah-tengah jalan tol ini namun saat ini sudah dibongkar dan sudah dilakukan pengecoran jalan tol kita lanjut lagi ya mengarah ke selatan corigitnya berlanjut di depan sini dari kawasan desa Kerangan tadi atau kecamatan Ulan Harjo sudah berlanjut lagi nih jadi dibangunnya tol Solo Jogja ini untuk menghemat dan juga mempersingkat waktu tempuh kendaraan agar tidak terjebak kemacetan yang sering melanda di kawasan jalan raya Solo, Klaten hingga Jogja ya teman-teman nah nantinya dengan melewati kawasan ini para pengendara akan lebih bebas hambatan dan kabar baiknya pada akhir tahun 2023 mendatang dari kawasan Ngasem hingga kawasan exit tol Kuncen Ceper kemungkinan besar sampai exit tol Kuncen Ceper ya teman-teman yang akan dibuka secara fungsional pada libur Nataru mendatang ini untuk kondisinya disini sedang dalam tahap pengerjaan untuk saluran air ini ini kita sudah tidak jauh dari Simbang Suseng Karangan saat ini seluruh proses pengerjaannya sedang dikebut ya agar segera bisa dilintasi para pengendara baik yang dari arah Jawa Timur Semarang maupun Solo yang ingin mengarah ke Klaten Jogja begitu pun sebaliknya disini sedang ada tahap proses pengerjaan pembuatan dinding ini juga ada warga yang sedang berolahraga pada pagi hari ini ini juga sedang tahap pembesian luar biasa ini sangat dikebut sehingga dengan hadirnya tol Solo Jogja tentu akan memiliki dampak yang sangat positif ya teman-teman baik dari industri pariwisata dan juga perekonomian termasuk kendaraan yang pengangkut barang jasa dan kawasan yang dilintasi tol Solo Jogja ini juga akan berkembang secara pesat apalagi di kawasan Klaten ini juga terkenal banyak sekali terkenal banyak sekali wisatanya ya pemandian air alami sehingga akan lebih memudahkan bagi para pengunjung yang ingin berwisata oke teman-teman kita sudah semakin dekat dengan kawasan Simpang Susun Karanganom nah ini banyak warga yang bergue santui mantap sekali sangat semangat para warga yang gue santui selamat pagi kata ibu-ibunya tadi di warga memanfaatkan mengabadikan momen di kawasan tol Solo Jogja ini mumpung sebelum difungsionalkan ya teman-teman mumpung masih bisa dilintasi sepeda luar biasa sekali semangatnya para Gweser Gweser Romania nah di depan sana Simpang Susun Karanganomnya sudah mulai terlihat teman-teman untuk kondisi jalanannya hingga sampai disini ini juga sudah selesai dilakukan Corrigid coba kita semakin mengarah ke depan sana ya ini luar biasa sekali progresnya sangat dikebut karena dipersiapkan untuk menyambut libur Nataru mendatang jika pada saat mutik lebaran tahun 2023 kemarin hanya difungsionalkan sampai kateguhan sawit tadi ya atau STH 6 nah untuk libur Nataru mendatang ini akan sampai di kawasan Simpang Susun Karanganom dan juga eksitol kuncen Ceper nah di sebelah timur ini terlihat ada alat untuk proses pengecoran alatnya sangat besar sekali dan disini juga terdapat beberapa kendaraan proyek yang standby di lokasi nah ini yang disebelah timur baru saja baru saja dilakukan corigit nih teman-teman kita sudah berada di kawasan Simpang Susun Karanganom wah luar biasa ya progresnya sudah sampai disini corigitnya jadi dari kawasan ngasem atau STH 0 sampai di kawasan Simpang Susun Karanganom ini dengan kecepatan 40 km per jam kita menempuh waktu 22 menit teman-teman disinilah yang akan menjadi titik akhir tol Solo Jogja yang akan difungsionalkan pada akhir tahun 2023 mendatang kemungkinan besar sampai sini ya teman-teman nah kita lurus ini kita mengarah ke exit tol kuncan Ceper ya di depan terlihat alat-alat berat juga semakin banyak yang standby di lokasi itu melakukan pengurukan tanah dan pemadatan tanah di depan ini adalah jembatan di kawasan Simpang Susun Karanganom apabila arah selatan atau lurus sana itu mengarah ke Jogja ya teman-teman sedangkan kiri sana itu mengarah ke exit tol kuncen Ceper tadi kita dari arah ngasem dan Kartosuro di sebelah sana sebelah utara untuk kondisi jembatannya sudah selesai dilakukan pengecoran lantai ini sedang dalam tahap penyelesaian dari pembuatan dinding-dinding sedangkan untuk corigitnya sudah dekat dengan jembatannya kita lanjut lagi sampai ujung sana atau exit tol kuncen Ceper nah ini untuk jalanan yang mengarah ke exit tol kuncen Ceper ini juga sudah dilakukan pengecoran terakhir saya kesini satu minggu yang lalu ini masih berupa tanah luar biasa ini progresnya juga sangat dikebut sedangkan yang di sebelah sana sudah dilakukan pemadatan tanah ini juga akan segera dilakukan pengecoran nah ini sudah mulai dilakukan pengecoran yang disini dari kawasan Simpang Susun Karanganom ini kita mengarah ke timur sebagian masih berupa tanah yang sudah dilakukan pemadatan dan disini berlanjut lagi untuk pengecoran dasarnya coba kita telusuri lagi sekarang kita sudah berada di kawasan gerbang tol kuncen ceper ini ini sudah dekat dengan kawasan titik keluar exit tol kuncen ceper disini terlihat bangunan bangunannya sudah hampir selesai juga ada bangunan perkantoran dan juga musola disinilah titik dari gerbang tolnya nah ini pengecorannya berlanjut lagi disini ini sudah sangat dekat dengan titik keluar exit tol kuncen ceper yang di dekat kawasan titik keluar ini baik sisi utara maupun selatan ini sudah dilakukan pengecoran dasar ini luar biasa ini seminggu yang lalu saya kesini di sebelah kiri atau sebelah utara ini masih berupa tanah namun saat ini sudah mulai dilakukan pengecoran hingga titik paling ujung sana oke teman-teman sekarang kita sudah berada di titik paling ujung tol solo Jogja yang kemungkinan besar akan difungsionalkan pada akhir tahun 2023 mendatang ini adalah exit tol kuncen ceper ini sana itu yang mengarah ke Jogja sedangkan sana yang mengarah ke kartosuro dan solo jadi nantinya kendaraan akan keluar disini ya sedangkan kalau dari STA 0 atau kawasan ngasem menuju ke sini ini kurang lebih setengah jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi arus lalu lintas pada jalan tol solo Jogja mendatang jadi lumayan sangat membantu untuk mempersingkat dan menghemat waktu tempuh ya teman-teman luar biasa sekali itu kondisinya ini pengecorannya sudah semakin dekat dengan kawasan titik luar ini hanya berjarak kurang lebih sekitar 100 meter pengecorannya nah itu pengecorannya semoga proses pengejaannya selalu diberi kelancaran dan untuk seluruh para pekerja semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100% dan nantinya bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton